Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini Aji Motobaik Dan alhamdulillahnya kesempatan hari ini Gue bisa bikin lagi nih video buat temen-temen Apa kabar temen-temen semua Mudah-mudahan sihat-sihat semua ya Baik-baik aja keadaannya Dan mungkin makin membaik Hari ini gue mau membahas Putar si sopeh ini John Wah gila Karena banyak banget Pertanyaan di kolom komentar Banyak yang nanya bang pake oli apa Kok bisa irit banget Blah-blah-blah-blah dan lainnya Jadi untuk menjawab rasa penasaran temen-temen semua Gue mau Ngasih tau buat temen-temen Apa aja sih yang ada di dalam sopeh ini Supaya temen-temen semua tuh gak penasaran Sama si sopeh Tapi sebelumnya Kita intro dulu John Sampai jumpa di video selanjutnya Nah John Jadi untuk si sopeh ini Yang sudah melewati Di Dieng Citorek Terus juga sudah ke Yogyakarta Sudah ke Magelang juga Menimbulkan sebuah Rasa penasaran bagi temen-temen yang nonton di rumah Kenapa ini motor kok masih irit gitu Kenapa kok ini motor bisa Bisa setangguh itu gitu lah Padahal Secara gambaran garis besar Motor gue ini Gak pernah ada perawatan khusus Atau perawatan ekstra Ya Normalnya layak motor biasa aja gitu Bahkan sering juga kok telat-telat oli gitu Tapi kok bisa dia irit gitu ya Oke Gue kembalikan mundur dulu Bagaimana gue caranya bisa dapet si sopeh ini John So pertama gue dapet si sopeh ini Sebelum masa covid melanda ya Tepatnya mungkin di tahun 2019 Kurang lebih ya Kurang lebih gue 2019 Gue dapet sopeh ini di angka yang sangat-sangat murah Kurang lebih Tidak sampai 2.500.000 John Ya kalau gak salah sih gue dapet si sopeh ini di angka 2,2 juta Dengan keadaan yang menurut gue masih full original Bahkan warna velgnya Belum warna silver kayak gini Bannya juga belum segede gini Ukurannya belum 90 per 80 Jadi intinya masih standar banget Dan keadaannya sangat bulu Terus karena gue punya 2 shogun pada saat itu ada 110R Dan kebetulan juga gue dapet sopeh ini Akhirnya gue bimbang mana yang harus gue pertahankan untuk gue pelihara Dan akhirnya sopeh inilah yang menjadi pertimbangan besar gue Untuk gue pelihara dan gue jadikan motor konten John Setelah itu Gue rawat motor ini dengan secara biasa aja Tidak ada spesial-spesialnya Tanpa ada oprek-oprek Ternyata di saat gue pakai Mengalami Kendornya ring zeher Atau udah kemakan lah usia ring zehernya Akhirnya gue ganti ring zehernya Pada saat itu hanya ring zeher yang gue ganti Ternyata gak lama Dia ngebul lagi Dan sempet ngebul tahunan Dalam arti belum pernah gue Bongkar lagi setelah Ngebul Ya mungkin aja sekitar setahun atau Hampir dua tahun sopeh ini Ngebul tipis ya Ngebul asap putih Kemungkinan ring zehernya lagi Tapi bukan ring zehernya lagi sih Menurut gue Tapi linernya yang sudah No oval Atau tidak sentri lagi Bentuk linernya Jadi udah kemakan linernya Alhasil sopeh ini gue ganti Ke blok standar Asli bawaan dari Bengkel resminya Atau Della Region Gue beli Linernya Di angka 350an kurang lebih Dan pada akhirnya Sampai disitu Gue gak oprek-oprek lagi nih motor Jadi masih keadaan standar Blar Settingannya pun juga standar Fabrik Gue gak Pakai part racing Atau apapun Dan olinya pun gue pakai Meditran SX Oli dari Pertamina Karena Menurut rumornya Diesel Oli diesel lah Jatuhnya itu ya Lebih bisa bikin Si motor ini Menjadi awet dan tahan lama Menurut Stigma orang-orang ya Dan akhirnya gue pakai itu juga Salah satunya jadi Mungkin orang Berpikir Itu adalah oli sejuta umat Ya menurut gue iya Karena selalu habis Di saat gue beli oli itu Di Pertamina John Atau di POM POM bensin ya Gue belinya Untuk pemakaian bensin Pulang pergi Jakarta Jakarta Pulang pergi Rute perjalanan perginya Gue lewat Pantura Itu gue menghabiskan bensin Kurang lebih 105 ribu Untuk rute pulangnya Gue pakai Rute selatan Yang mana Banjar Ciamis Lalu masuk ke Daerah Garut Tasik Bandung Bogor Dan Jakarta Itu gue menghabiskan Bensin 111 ribu Sperenya kurang lebih Beda 6 ribuan ya Kurang lebih 6 ribuan Padahal Rutenya Selatan itu Kelak-kelok Dan sebagainya lah Teman-teman pasti Sudah tahu semua Sedangkan di Pantura itu Hanya lurus aja Gitu kan Jadi konstan Tenaganya Kecepatannya Pemakaian bensinnya konstan Sedangkan di selatan Itu rutenya Nanjak Turun Belok-belok Segala macem Gue pikir gue akan Menghabiskan bensin Lebih dari 150 ribu Ternyata enggak Gue cuma menghabiskan Bensin 111 ribu Rupiah Luar biasa Dan anak-anak Teman-teman juga Mengindikasikan Motor gue paling irit Di Komunitas Gue juga gak ngerti Padahal gak ada Perlakuan spesial Alhamdulillahnya Sofe bisa bekerja Sama-sama gue Dengan baik Pergi pulang Tidak ada kendala Cuma kendalanya Ada di spion Spion kiri gue Itu Dratnya doll Waktu itu Gue kan pake Bawa barang Bawa tas disini Di saat gue ingin Isi bensin Dan buka di pom bensin Tas gue ini Ngehajar Apa namanya Holder handphone Akhirnya Dia doll Dan pada saat pulang itu Gue kelimpuan tuh Karena Holder itu Adanya di sebelah kiri kan Dan Satu-satunya alat Yang bisa nangan handphone Untuk G-Maps Itu adalah Holder Yang ada di sebelah kiri itu Di spion kiri Alhasil Gue ikat-ikat Ya syukur-syukur Sampai di Jakarta dulu Dengan selamat lah intinya Ya itu aja Kendalanya sope Cuma Di holder kirinya doll Setelah diakalin Sama omocit Di kampung Sogun Alhamdulillah Beres lagi Terus Setibanya di Jakarta Gue langsung cek oli Bagaimana keadaannya Bagaimana pemakaiannya Bagaimana Temperatur mesinnya Menurut Kadar oli Yang gue pake Di 900 ml Kurang dari 1 liter Ternyata Berkurangnya Hanya sedikit Kurang lebih Oli gue sekarang Ada Masih ada ya Masih ada di 800 atau 750 lah Masih Masih banyak Hanya berkurang Kurang lebih 100 Kurang lebih ya Kurang lebih 100 ml Berkurang Bergi Jakarta Dengan retensitas kecepatan 80 Sampai 110 Maksimal kecepatannya Dengan bobot gue Yang 90 kg Plus Berikut juga dengan Beban berat Yang gue bawa Jadi intinya Sope ini Alhamdulillah Bisa bekerja sama dengan baik Tidak ada kendala Mesinnya Alhamdulillah Masih bisa nempu Masih bisa belok-belok Di Banjar Di Lumbir Segala macem Di Garut Di Nagrik Itu luar biasa Sampai teman-teman bilang Ini motor Boong Kalau tidak Oversized dan bagaimana Tidak ada yang percaya Kalau motor ini Masih standar 0 0 semuanya Sampai klep-klepnya Segala macem 0 Bahkan karbunya pun Standar Dan jarang gue bersihkan Karena memang kesibukan Serta Kalau bongkar Si Sogun ini kan Memang harus Bongkar bodi semua ya Kalau seandainya Memang mau diturunin Atau servis karbu Tidak bisa kayak Di Jupiter Yang bisa Dicopot sebelah Ini harus dua-duanya Karena mereka Kaitannya Bersangkutan Jadi intinya Sofe Alhamdulillah ya Tidak ada kendala Yang ekstrim Dan di peserta Touring kemarin Cuma gue Yang pakai Knallport standar Yang lainnya Semi racing Dan racing semua Tapi Alhamdulillah Masih bisa Menyeimbangi Masih bisa Terkontrol Tenaganya Sama anak-anak juga Itu membuktikan Bahwa standar itu Ya enak dan nyaman Jadi buat teman-teman semua Yang masih Punya motor standar Alangkah baiknya Kalau menurut gue Standar aja Dan Menurut gue secara pribadi Serta pengalaman gue Standar pun Masih enak banget Dipakai touring Jarak jauh Untuk beset-beset Segala macem Masih enak banget Terhitung sehat Insya Allah Mudah-mudahan Sofe ini sehat Alhamdulillah juga Tapi terhitung Perawatan ekstra Enggak Cuma ganti oli Ganti oli Terus service carbo pun Gue jarang Bisa dibilang Setahun sekali Mungkin enggak Tapi jangan ditiru Alangkah baiknya Memang lebih baik Di service Berkala ya Jangan seperti gue Yang seingetnya Cuma Ya Alhamdulillah Karena Filfilan sih ya Kalau kendaraan itu Mengikuti si penggunanya Ya filfilan juga Kadang ada orang yang Rutin Wajib segala macem Tetap aja motornya Ada kendala Tapi yang Enggak terlalu Intens Untuk di service Malah awet-awet aja Dan sebaliknya Semua itu sih Sebenernya tergantung Dari tangan kita Mengolah gas Di saat kita berkendara Artinya gitu Terus Sesampainya di Jakarta ini Yang sudah gue lakukan Sama sope adalah Hanya cuci-cuci aja Oli pun Hanya gue cek doang Ya kemungkinan Seminggu atau dua minggu lagi Akan gue lanti oli ya Karena menurut gue Oli yang Di dalam bak mesin ini Masih tergolong banyak Dan masih Tingkat kekentalan Masih bagus Kalau menurut gue ya Secara pribadi Cara ngukurnya bagaimana bang Lo cukup buka aja Tutup tap olinya Dan lo lihat Kadar olinya Kekentalan Cuma itu aja sih Kalau menurut gue Jadi gue adalah seorang Otomotiver yang Tidak terlalu Ekstra banget Sebenernya untuk Ngurus motor Gue mempercayakan bahwa Seorang desainer motor Atau perancang motor ini Sudah menskemakan Demikian rupa Jadi gue sudah mempercayakan Itu dari lahir ya Dari lahirnya di motor So saran dari gue So saran dari gue Kalau memang temen-temen Pengen gak punya Kendala banyak Dalam motornya Ya Distandarin aja Motornya Jangan dioprek-oprek Urusan tenaga Segala macem Itu tergantung selera Dan tergantung kebutuhan juga Kalau memang temen-temen Pengen tenaga lebih ekstra Ya silahkan Dimodifikasi Tapi kalau Standar aja Udah merasa enak Untuk jarak jauh Kenapa gak standar Oke Itu aja Ulasan dari gue Semoga ulasan ini Bisa membantu temen-temen semua Untuk Mengarahkan motornya Mau arahnya kemana Gue meyakinkan Buat temen-temen Kalau motor standar itu enak Dan itu Menurut Pengalaman gue pribadi Jadi segini aja Videonya untuk kali ini Gue hanya Memberikan informasi sedikit Mengenai pulangnya gue dari Yogyakarta Dengan motor gue ini Karena banyak banget Pertanyaan-pertanyaan Yang menanyakan Sopeh Speknya seperti apa Hanya itu sih speknya Akhir kata dari gue Mengucapkan terima kasih Cukup sekian Wabila itafiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji motobike Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!